Jauh sebelum berkecimpung dalam dunia youtube, sekitar tahun 2010, Alif pernah bergabung dengan sebuah band Halo abangku semua, selamat datang kembali di channelnya Monprank, gimana kabar kalian? Saya tahu teman-teman di rumah sudah tidak sabar saya membahas tentang terkait pendahuluan yang saya share di tab komunitas saya yang ini ya Nah sebelum itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu akan saya bahas di next video secara detail Karena saya masih pelajari dulu untuk situs tersebut Nanti kalau sudah full dan detail yang saya sudah dapat tentang informasi situs tersebut Nanti saya akan share untuk teman-teman semua Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pastikan dulu teman-teman pencet tombol subscribe-nya Agar teman-teman selalu mengupdate informasi seperti ini tentang Alif Bata Berlangganan terus pokoknya intinya Oke, tidak usah bahasa-bahasa lagi, kita langsung menuju ke website tersebut Di sini adalah salah satu situs media Wikipedia dari Indonesia Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Wikipedia ini Jadi semua negara itu pasti ada Wikipedianya ya teman-teman Dan apabila sudah di-upload atau diterbitkan oleh Wikipedia itu Biasanya dari kalangan artis, terus kemudian toko-toko masyarakat, toko-toko politik, pemerintah Ya pokoknya yang entertainment Dan apabila kalau Wikipedia sudah mengangkat atau menerbitkan itu biasanya detail ya teman-teman Dan saya juga sudah cek Betul, di sini dari latar belakang, terus pengakuan Dan terakhir adalah referensi Bagaimanapun kita sangat mengapresiasi media-media Indonesia yang telah mengangkat nama dari seorang Alif Bata Alif Gustahian, lahir di Ponong Urogo, Jawa Timur Indonesia tahun 1988 Umur 32 tahun Adalah gitaris berkebangsaan Indonesia Namanya dikenal secara luas di media sosial dengan sebutan Alif Bata Fingerstyle Karena unggahannya yang cukup fenomenal Berupa video permainan gitar Fingerstyle pada kanal Youtubenya Alif telah memuai pujian dari jutaan pemirsa dan pelanggan subscriber Baik dari kalangan awam maupun pesohor dalam negeri dan luar negeri Oke, itu untuk gambaran singkat tentang Alif Bustakia Terus kita menuju ke latar belakang Alif Bustakia awalnya tidak cukup dekat dengan dunia maya Utamanya adalah media sosial Sehari-hari dia bekerja sebagai pengemudi truk yang menghabiskan banyak waktu bergelut di jalan raya Ponsel yang dia punya pun cuma ala kadarnya Itu pun sudah cukup bagi Alif sebagai modal berkreativitas di luar Namun seiring berjalannya waktu Alif sempat pindah kerja menjadi operator forklift di sebuah perusahaan di kawasan Jakarta Timur Ketika Alif punya cukup uang dari pekerjaannya itu Dia akhirnya membeli ponsel Android di tahun 2018 Dengan ponsel itulah Alif merekam beberapa video permainan gitarnya Dari dorongan beberapa kawan di sekitarnya Alif akhirnya mengunggah aksi ke dunia maya Berawal dari akun Facebook yang dibuat pada tahun 2018 Alif mengunggah banyak penampilan bermain gitar dengan lagu-lagu pilihannya sendiri Awalnya cuma iseng-iseng mereka menggunakan ponsel Dikontrakannya sehabis kerja Lagu yang dimainkan kala itu adalah musik ilustrasi game Super Mario Bros Namun ternyata tanggapan publik Yang melihat aksi bermain gitar cukup baik dan menuai banyak pujian Berangkat dari itulah Semangatnya semakin menyalak untuk terus merekam video-video permainan gitarnya Dan membagikannya melalui channel Youtube miliknya Yang ia buat pada tahun yang sama Jauh sebelum berkecimpung dalam dunia Youtube Sekitar tahun 2010 Alif pernah bergabung dengan sebuah band kosida Dan seiring memainkan lagu-lagu religi Islam Nah kita akan merangkat ke pengakuan Pengakuan akan kepiawean Alif dalam bermain gitar Dilontarkan oleh banyak musisi Baik dari Indonesia maupun luar negeri Dalam sebuah wawancara dengan Mbak Imwong, Dewa Bujana Mengakui kehebatan Alif yang telah menguasai bermacam teknik bermain gitar Bujana melihat bahwa permainan gitarnya sangat unik Dan sulit karena memadukan unsur nada harmonik Dengan fingerstyle Namun dia sendiri juga mendikotomi Antara pencipta dan pemain Itulah mengapa Bujana dalam mengunggah video Lebih banyak menampilkan permainan dari hasil karya cipta sendiri Kedepannya Bujana sangat berharap Kelak Alif dapat menampilkan Tidak hanya cover sebuah lagu Tetapi juga fokus untuk menciptakan karya sendiri Yang bisa ditampilkan dalam pertunjukan besar Berhadapan langsung dengan penonton Nah ini tentang ini sudah sering dibahas ya teman-teman Maka itu saya rasa cukup Dan kami pun sangat bangga Mas Alif bisa masuk dalam salah satu media terbesar di Indonesia Yaitu Wikipedia Encyclopedia Jadi seperti itu Nah teman-teman mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini Pastikan apabila teman-teman suka Pokoknya dukung terus Sukur terus apa yang menjadi pilihan dari Mas Alif ya Jadi seperti itu Ini cukup sekian video kali ini Apabila teman-teman suka Pastikan like, komen, serta subscribe-nya Kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi Thank you Bye Bye